Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh back to my channel Kang Roy Official selamat sore ya rekan-rekan semua terima kasih sudah klik video kali ini langsung saja jangan berlama-lama karena kondisinya sangat ekstrim sekali ya rekan-rekan semua di bulan ini hampir setiap hari hujan hari ini pun habis reda ini bos dan dimana ini juga masih mendung sekali dan kelihatannya mau hujan lagi jadi kita tidak usah berlama-lama langsung to the point aja langsung ke poin-poinnya yang dimana channel Kang Roy ini pasti memberikan ilmu dan manfaat dalam setiap detiknya jangan di skip tonton sampai akhir biar mendapatkan informasi secara lengkap dan detail ya rekan-rekan dan silahkan tekan subscribe dan loncengnya agar rekan-rekan tidak ketinggalan video Kang Roy selanjutnya langsung saja ya rekan-rekan dimana kali ini kita ada di kandang yang ketiga keempat ya maksudnya rekan-rekan karena kita buat sekat 4 sekat dimana ini yang dibelakang yang baru kita memanfaatkan di musim hujan ini dengan menanam kangkung di lahan sempit dimana kita tidak mempunyai lahan yang cukup luas jadi kita memanfaatkan kandang dimana bagaimana caranya agar kita itu bisa menanam pakan sendiri secara gratis dan ini dia dengan ide kreatif dan inovatif kita kita membuat tempat wadah menanam kangkung dimana di sekeliling kandang entok dan ini pun caranya sangat mudah sekali ini masih percobaan ya rekan-rekan mungkin nanti kalau ini sudah berhasil dimana sudah bertumbuh dengan maksimal kita lingkali di seluruh kandang dan insya Allah ini sudah bertumbuh dan kenapa kita memilih untuk di atas kenapa enggak di bawah karena di lingkungan kita itu banyaknya ayam rekan-rekan dimana ayam itu sangat terakus sekali ketika kangkung itu mau berbenih itu ayam sudah tidak sabar untuk memakannya jadi kita memanfaatkan di atas ya rekan-rekan dan sebentar ada motor lewat ya rekan-rekan dan kita lanjut saja ya rekan-rekan dimana kita menggunakan cara yang sederhana kita menggunakan bambu yang sudah tidak terpakai ini dan ini pun juga tidak ditali ini cuma ditumpangkan bahasa Indonesia nya apa ini intinya ditumpangkan ya rekan-rekan ditata secara rapi yang dimana bisa menimbulkan pakan secara gratis dan alami dan semoga walaupun bulan ini penuh cuaca yang ekstrim dimana sangat hujan lebat deras dan mungkin bertambahan dengan angin kita setidaknya bisa memanfaatkan kondisi ini dengan menanam tanaman yang tidak terlalu ribet sehingga kita itu tidak menyirami setiap harinya karena kita memanfaatkan air hujan yang turun ya rekan-rekan dan untuk itu rekan-rekan bisa membuat cara seperti ini atau mungkin cara menanam pakan entok di kandang atau di lingkungan rumah secara lebih bagus lagi lebih baik lagi ini cuma memberikan contoh ya rekan-rekan kepada sobat-sobat ternak semua agar bisa memberikan inovasi dan ide kreatif kepada rekan-rekan semua jadi ini bukan yang terbaik tapi ini cuma memberikan penyelamat buat rekan-rekan bahwa di lahan sempit pun di keadaan apapun di keadaan apapun kita bisa memanfaatkan hal tersebut rekan-rekan dimana kita terdorong untuk menciptakan ide kreatif inovatif dan pastinya bisa bermanfaat buat kita semua itu dia rekan-rekan semoga bisa membantu bisa bermanfaat buat kita semua dan yang pastinya ini bisa memberikan inovasi buat rekan-rekan agar bisa menciptakan pakan ternak entok sendiri di kandang rekan-rekan semua walaupun di lahan sempit walaupun di lingkungan rekan-rekan padat penduduk insya Allah tetap bisa yang penting kita itu mau terdorong untuk bergerak dan berniat rekan-rekan dan alhamdulillah sudah tumbuh dengan subur ya rekan-rekan dengan subur dan ini juga ada bayam selain kangkung juga ada bayam yang bertumbuh di polybag ini dan ini sebenarnya dulu itu yang di bawah tetapi karena habis oleh ayam jadi kita berinovasi untuk taruh di atas rekan-rekan dan kita memanfaatkan bambu yang tidak terpakai dan semoga bisa membantu rekan-rekan di bulan inilah dimana setiap hari hampir hujan dan di tanam kangkung itu supaya tidak menyirami setiap hari kita bisa memanfaatkan air hujan yang turun terima kasih rekan-rekan semua salam sebuah ternak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih